Yuhuuu Anybody home Semua kita disini nari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru saja kesesan Atau terdampak Di channelku ini Aku Sipo Disikatu Aku tinggal di Belanda dan di Thailand Nah buat kalian yang udah sejauh ini ngikutin Channelku ini banyak cinta Buat kalian semua Nungguin ya Di R.A. Masih Madam Suki ini Emang kita nungguin Madam Suki ya Maksudnya nungguin Kapan dirilis Kapan dirilis Ya kan Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Yang masuk ke Madam Suki Melalui inbox, melalui komentar-komentar Di Youtube Dan mereka atau kalian itu nungguin Madam Suki kok gak dirilis sih Ya kan Katanya Kita mau dapat kado Di awal bulan Ramadan Kok sampai hari ini belum dirilis juga Oke Jadi Masih ada yang kepo Sekepo-keponya Kenapa sampai hari ini Belum dirilis Bahkan kekepohan itu Sudah berumur 8 bulan Ya kan Nah Seusia itulah Kasus ini Jadi kita ngomongin si babi lagi Nah Jadi si babi itu Kan Ya itu selalu pegang-pegang perutnya Cin Nah jadi Madam Suki itu Banyak sekali Mendapatkan pertanyaan Dari kalian ini Mudah-mudahan Ini akan menjawab kekepohan kalian Ya gitu aja Jadi Kalian kan pasti juga mikir ya Si babi itu pegang-pegang perutnya Kenapa ya Apakah teruka oleh cakaran Bisa jadi loh Apakah ia memang sakit mah Nah bisa jadi Karena gini Orang yang punya sakit mah akut ya Itu ketika fear atau ketakutan Atau kekhawatiran itu tiba-tiba datang Nah jadi emosi tadi yang aku bilang Entah itu khawatir Entah itu ketakutan Dia akan menyerang organ tubuh kita Nah jadi itulah pekerjaan Madam Suki Mungkin kalian udah pada tau ya Karena Madam Suki juga ngobatin Emosi dari orang-orang yang Yang gitu deh Punya gangguan-gangguan Kenapa? Karena emosi itu kalau dibiarkan Entah itu emosinya adalah Suka marah ya Nah jadi bagi orang yang suka marahnya Kalau marahnya itu terus-terusan Hati-hati Bapak-bapak Ibu-ibu Ya Adik-adik Karena kemarahan itu bisa menyerang apa? Liver kita Nah karena pekerjaan Madam Suki Adalah mengobati emosi Makanya sedikit banyak Aku juga pasti Ya tahulah ya Untuk hal itu Madam Suki kok jadi promosi sih? Ya iyalah ya Karena kan kalian yang mendengarkan ini Barangkali ada yang membutuhkan Barangkali kalian ini Suka dendam-dendam Ya hati-hati deh Ya mulai sekarang Jangan suka dendam-dendam Sama orang ya Terus kalian yang suka khawatir Seumur hidup kalian Apa ya Takut ketakutan Takut setan Takut ini Takut itu Takut ini Itu hati-hati juga ya Karena emosi itu akan Menghantam Atau akan menyerang ya Organ kita yang lama Seperti yang tadi Barusan Madam Suki bilang Kan bisa aja si babi ini Punya sakit mah Ya kan Ketika khawatir Tiba-tiba Kekhawatiran itu Membuat Asam lambungnya menjadi Merontah-rontah Nah Terus Apa mungkin si babi Kena jurus Tendangan perlawanan Aduh Oke deh Sekarang kita intipin aja Kenapa si babi seperti itu Oke Tapi sebelumnya Kalian harus Bantu Madam Suki dulu Kasih like Yang belum subscribe Harus subscribe Bukan minta-minta Atau menghabis-habis ya Cin Dan silahkan nanti Untuk membantu Men-share video ini Terima kasih Oke sekarang Waktunya Madam Suki ibukan ya Jadi Kenapa sih Si babi ini Kok pada awal-awal itu Ketika dipanggil-panggil gitu ya Kok sering banget Gitu loh ya Kok sering banget Gitu Memangin Kenapa Ini kan kita mesti intip Ya Cin ya Oke Mudah-mudahan Disunet ya Ini ada yang mau jatuh Kita jatuhin aja deh Kenapa 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 Ada satu kan Oh ada Ada Oke Oke Oh my god Tuh bener kan Madam Suki bilang Nah Ini yang keluar Ada yang bilang loh Madam Suki coba Kalau ini Kalau pas buka Kartunya jangan dilihat Katanya Nah sekarang Madam Suki mau jawab disini ya Gunanya mata apa sayang Oke Gunanya mata adalah Untuk melihat Ya kan Nah kalau kita Dikasih sesuatu sama Tuhan Kalau gak dipergunakan Namanya apa Bener Mubasir Ya Jadi Ini tadi kartu Yang mana dulu Oke Nah ini dulu Kenapa Si Babe selalu memegang Perutnya Pada waktu itu Ya Disini ada sebuah emosi Emosi yang Membuat dia Shock Ya Shock Sangat shock Kalau kita shock Atau kita terkejut banget Organ tubuh Mana Yang sangat berpengaruh Ya Jantung Ya Karena jantung Orang mengatakan Bahwa Jantung itu adalah Pusatnya kehidupan Ya Jadi ketika jantung Berdetak-detak Tentu Apa ya Ketika Nadinya Udah gak beraturan Pasti akan membuat Semua organ lain Bermasalah Ya Terkoneksi Nah disini Ada sebuah Apa ya Perasaan dia Yang sangat shock banget nih Yang barusan Madang Suki rasain Sampai aku mau mual ya Nah disini Dia Bertanya Berpikir Siapakah Yang melakukan Tindakan Tidak bermoral Gitu Ya Jadi Inilah yang bisa Madang Suki inti Kalian setuju Atau tidak setuju Tapi inilah energinya Ya Namun disini adalah Ada sebuah kontrol Dari si Mbak B Bahwa Ia harus Segar Dalam Kondisi Sesakit itu Ya Melihat istrinya Dan anaknya Meninggal Ya Jadi ia berusaha Tegar Dia memaksakan dirinya Untuk Selalu datang Kita tahu ya Si Mbak B ini Meskipun dihujat Meskipun dihakimi Meskipun Itu Gimana lah ya Tetaplah dia Orang yang Kooperatif Gara apa enggak Dia selalu datang Untuk dipanggil Atau apa aja Ya kan Nah kadang-kadang Juga kita berpikir ya Sekuat itu ya Fisiknya Atau mentalnya Nah ternyata disini Ada kontrol yang cukup besar Dari dalam dirinya Ya Jadi dia mengontrol Semua itu Perasaannya menekan Sehingga Ya tadi Yang tadi Madam Suki Asam lambungnya Sakit Karena menahan Ya Oke Jadi begitu aja dulu Penggacaannya Ya sebentar-bentar Kita sambung lagi Di video berikutnya Kalau kalian mempunyai pertanyaan Silahkan ditulis Karena Kalau Madam Suki ada Waktu Madam Suki akan Membalasnya Oke semoga kita Selalu sehat Terima kasih buat kalian Yang udah Nanyain Madam Suki Udah sehat belum Udah baikan belum Itu banyak banget ya Terima kasih Semoga kita selalu Mudiri kesehatan Selamat menungaikan Ibadah Ramadan Semoga kita Diberikan umur panjang Amin Supaya Madam Suki Tetap semangat Tolong untuk Men-share Video ini Ya Dan Buat kalian Yang mempunyai masalah Dengan kehidupan ini Misalkan Kalian mempunyai masalah Rumah tangga Pas marah Pekerjaan Tentang spiritual Dan apa saja Kalian boleh Atau bisa Konsultasi dengan Madam Suki Caranya ada Di link Atau di deskripsi Atau buat kalian Yang ingin healing Healing itu apa Healing adalah Penyembuhan Penyembuhan disini Secara Holistik Misalkan Kalian mempunyai trauma Pada masa kecil Atau trauma-trauma lain Atau seperti Luka batin Atau banyak hal ya Karena hidup ini Memang sangat Komplikatif Ya Jadi untuk penyembuhan Secara holistik Atau kebatinan Bisa juga Silahkan untuk Menghubungi Madam Suki Tapi untuk Reading dan healing Tidak bisa Gratis Semoga Seluruh Makhluk Tuhan Berbahagia Finally Send Love And Light Salam Cahaya Selamat menikmati